Dan hari ini banyak hal yang menjadi ganjalan pemikirannya setelah melakukan cerama di berbagai macam tempat di Bulukumba, Sulawesi Selatan ataupun di Indonesia Terutama mengenai sound system masjid ya Apa-apa kendala sehingga orang-orang tidak bisa mengerti apa yang dijelaskan Menurutnya adalah salah satu penyebabnya adalah sound system masjid Mungkin seperti itu pengantarnya lebih dahulu Ustaz Ada yang mau kita sampaikan kepada publik? Kami persilakan Rumah belajar bersama ini adalah tempat yang sering saya datangi Dan itu membuat saya mengalami peningkatan pengalaman dan pengetahuan Karena ribuan buku tersaji di sini untuk dibaca oleh siapapun yang berkunjung termasuk saya Salah satu yang saya temukan di tengah-tengah masyarakat adalah Kenapa masyarakat agak sulit mengalami perubahan Dari segi kapasitas pengetahuan dan perilaku Ternyata masyarakat mulukumba yang menyurta pengalaman Islam ini Sering berinteraksi dengan masjid Tetapi sungguh sayang di masjid umat tidak menemukan sesuatu yang bisa mereka bawa pulang ke rumah Dalam perjalanan kesaharian Dan salah satu penyebabnya adalah penyampaian pencerama atau para imam sebenarnya baik Itu tidak bisa dibantah lagi Tetapi cara sampainya ke umat yang tidak baik Ada suara yang bergelombang Kemudian peletakan speaker masjid yang sangat jauh dari kesan efektif Sehingga yang terjadi adalah sekadar menggugurkan kewajiban Bahwa umat datang diceramahi Tapi seakan tidak ada ilmu yang dibawa pulang Padahal penceramannya sudah berkeringat di mimbar menyampaikan pencerama Salah satu penyebabnya seperti yang punai tadi katakan bahwa Tata sound di masjid atau sound system Ini yang oleh panitia masjid barangkali perlu diberi penjelasan lebih dalam Karena sound system itu banyak pemahaman di dalamnya Bukan hanya alat yang canggih dan suara yang menggelgar Tetapi hal lain berupa peletakan speaker